Hei haters, ada komen foto kita, kenapa? Sebagai pembangkit hasrat seks kalian Eh tapi kalian sudah menonton belum filmnya? Kalau belum silahkan tonton dulu Emang sih film ini tidak pernah ditayangkan di bioskop Indonesia karena alasan tertentu Namun sebenarnya film Fifty Shed itu tidak ada apa-apanya dibanding deretan film dewasa romantis dan panas yang akan saya rangkum kali ini Di video kali ini saya tidak akan membahas film-filmnya secara langsung dan tidak lengkap seperti review-review film lainnya Melainkan hanya menyebutkan judul dan sedikit penjelasan sebagai rekomendasi buat kalian semua Selain penuh dengan adegan panas dan menggairahkan Film-film ini juga ditunjang acting yang menawan dan cerita yang bagus Jadi kamu tidak seolahnya menonton film dewasa tetapi mendapatkan keindahan erotika yang sesungguhnya Penasaran seperti apa? Ini dia film-filmnya Cekitrot Yang pertama ada Sekretari tahun 2002 Jadi film ini dianggap lebih relevan dalam mengembarkan hubungan BDSM antara Sekretaris dan bosnya dibandingkan Fifty Shades of Grey Kisah cinta antara Sekretaris yang lugu dan bosnya yang manipulatif ini berjalan so hot and so wrong Namun berakhir dengan romantis dan bahagia Sempurna deh untuk kamu dan dia yang menjadi teringsing men Masih dalam tahun yang sama yaitu 2002 ada film yang berjudul Unfaithful Film ini bergenre sebuah thriller erotis yang siap-siap bikin kamu tersihir dengan ceritanya Cinta segitiga antara Richard Lee, Diana Lane, dan Oliver Martinez menghasilkan romansa terlarang yang penuh intrik Namun adegan persintaan dan acting pada pemerannya yang memukau juga bakal sukses bikin kamu dan pasanganmu turn on Seperti apa filmnya? Silahkan tonton Yang ketiga ada film Coklat tahun 2000 Nah selanjutnya ini ada film dari tahun 2000 Gairah dari seorang Johnny Depp dan Juliet Binise Mungkin bisa menjadi inspiration kalian dalam memadukasi dengan pasangan kalian Emang gila sih Johnny Depp ini serba bisa tayilah Alang bilang dia mirip saya Hmm Ceritanya yang menarik dan peran apik dari dua bintang utamanya bisa menghibur sekaligus Dia jadikan inspirasi bagi kamu dan pasangan kamu loh Shit Empat ada Yetumamantambien Tahun 2001 Film ini tak hanya menawarkan kisah petulangan seks yang mendebarkan Namun juga drama memukau Penuh dengan adegan panas yang gak sekadar panas tapi juga emosional Yetumamantambien ini pantas mendapatkan banyak pujian dari kritikus film Kamu juga bisa melihat Diego Luna waktu masih muda loh Wak 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 5. Outlander 2014 Outlander memanglah bukan sebuah film melainkan serial Namun ceritanya sangat menghanyutkan dan adegan percintanya sangat indah dan menawan seperti Karl Marx Meski syarat akan adegan percintaan namun tak terkesan vulgar men Para pemeran utamanya punya chemistry yang bagus sehingga menghasilkan adegan percinta yang intim dan bikin kamu pengen 6. Vicky Cristina Barcelona 2008 Penelope Cruz, Scarlett Johansson, dan Javier Bardem menghadirkan sebuah kombo maut dan panas dalam Maksudnya kombo maut dan panas dalam percintaan sepanjang film ini Membayangkan saja tiga orang paling seksi seplanet bumi dan orbitnya serta dalam dunia goi membangun hubungan romantis bersama di layar Meski hanya di layar film Pheromon mereka pasti bakal bikin kamu kepanasan pengen men Hmm pengen apa nih Selanjutnya nomor 7 ini dari film-film klasik tahun 1986 berjudul Betty Blue Film ini adalah petualangan cinta dramatis penuh makna sekaligus menggoda Selain penuh dengan adegan rancang yang berani Film Betty Blue sebenarnya menawarkan cerita yang lebih dalam dan menyentuh Jadi tidak sekedar bikin semangat bernyata saja men Tetapi juga menawarkan drama yang menggunggah rasa sehingga kalian ingin mengikutinya di dunia nyata gitu men Kayak Indosial 8 ada film berjudul Ice White Shot tahun 1999 Tom Cruise dan Nicole Kidman mengeksplorasi kehidupan seks dalam pernikahan mereka Ditambah lagi posisi mereka yang memang masih menjadi suami istri saat pembuatan film ini Taplak film Ice White Shot ini bisa memberikan salah satu film drama persintaan panas dan romantis paling meyakinkan di Hollywood Mantap 9 ada film Nine Half Weeks tahun 1986 Chemistry antara Kim Basinger dan Mickey Rowe sangat panas dalam film ini Dan bakal sukses membakar hati kamu dan gairah kamu dalam film ini Film ini mempunyai segudang adegan ranjang paling membuka wawasan dan matamu Eksplorasi seks kedua tokoh utamanya memang bisa menjadi inspirasi bagi kamu dan pasangan kamu Jika ingin mencoba hal baru di tempat tidur Kecuali kalian yang jomblo bisa apa? Oke? Shit Nah itulah 9 rekomendasi film panas paling hot Sekarang kamu-kamu sebuahnya tak perlu bingung lagi Harus menonton apa demi inspirasi bermesraan bareng pasangan kalian Sembilan film dewasa panas romantis ini sangat cocok untuk mendongkrak kehidupan kamu saat membaru cinta Selain panas, cerita juga bagus untuk diikuti sehingga dapat meningkatkan suasana hati tersekenal vulgar saja Karena Albert Kamus pernah bilang bahwa life is nothingness Maka yaudah lah ya Terima kasih telah mengklik video ini dan menonton video ini Semoga kalian semua dalam keadaan damai-damai saja Semoga dikacang Uuuuui